Islam yang paling kuat di seluruh dunia itu Islam yang ada di tanah Indonesia Islam yang paling ake di seluruh dunia adalah Islam yang ada di Indonesia Kenapa? Karena Indonesia sudah melalui fase-fase yang sangat berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari Indonesia bisa mengalami KB, jadi negara besar yang mengalami remak bebak mengalami negara rakyat Indonesia, presidennya siapa, bu siapa, bu siapa, bu siapa, bu siapa saya mengalami presidennya mengalami rakyat Indonesia karena memang tidak begitu tergantung dengan pemimpinnya siapa itu hebatnya rakyat Indonesia dari mana pendidikan ini ini saking uang tua gulakan banjir dengan sapi makanya bahkan jepang pinter-pinter beli aneh, Amerika hebat-hebat ora-ora serap kenapa? sekolah ya awi cilik tekan tua Amerika hebat-hebat sekolah awi cilik sampai tekan gede tapi lihat Indonesia beli sekolah pinter percaya beli iya ini Indonesia bisa saja ini mayahan berarti kelektor benar gelengen singdang dan kelektor SD beli tutup besok sekolah ini itulah bangsa Indonesia ini Indonesia sekolahan servis HP hilang tapi dilengen tukang servis HP singawit jembatan bangkir telung puluh menemukan malala bilang itulah kehebatan bangsa Indonesia kenapa? karena mengajarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar teori tapi juga praktek di dalam kehidupan jadi bukan hanya wacana baka nih Indonesia ketika berbicara yuk minu nabil ghoib baka nih Indonesia dicacat orang ini memancing Islam yuk minu nabil ghoib baka kandalah bakin ki seolah-olah merengket ngomongi tahayul kuropat bid'a juara kubur bid'a mulu dan bid'a tahnilan bid'a marhabanan muaya perakat di selam kayak gini kenapa? karena masyarakat bisa kenal dengan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dari tatanan yang model-model seperti ini masyarakat mayaan si ngawi cili korilok ngaji tekan tua mangsa pisah ngaji tapi bahkan ada tanggane ninggal melu tahlil kumpul di tajuk melu tahlil kumpul di masjid melu tahlil ngumpul bareng di lapangan melu tahlil ping patang puluh tahlilan kuluh ini apal tahlil benar beli berarti bisa kuluh sing nanti ngomong abid'a maning tahlil ya ngomong tahlil bid'a tahlil bid'a siran buat senti bahwa mayahan menang yang tahlil siraf mau ngajak kaki ngomong ngomong tahlil bid'a marhabanan bid'a sadar nang sirah gede semuanya ku pengennya ketipani berkat tahlil wah ya gede ngaram-ngaram makan tahlil si pribid mengapa belajar ramaning sing bener nah makanya apa makanya contoh yang diutamakan oleh Allah siapa? Rasulullah sampai begitu jelas Alquran menyatakan lakotkana lakum bi rasulillahi uswatun hasanaki contohnya manusia hebat manusia yang bergerak dari titik nol sampai menjadi manusia besar seluruh dunia siapa? Rasulullah si ngawit nol wak jebra lahir di ngalam dunia kancang nabi raih ini bapak ini bibli huru rada gede titik mboknya ninggal dunia melu ini bapak bapak tua umur 6 tahun bapak tua ini ninggal dunia nah dalam kondisi ninggal dunia bapak tua kan bingung melu ngembok wis langka melu ngembok wis langka melu ngembok wis langka bapak tua wis langka disini rasul kebingungan makanya jareku siya Allah wabajah daqadolan bahada dia bingung mau ikut siapa orang 6 ngaji ngomong kanjeng nabi tersesat mengenek rasul itu tersesat ini masa nabi tersesat wabajah daqadolan bahada rasul dalam kondisi bingung orang yang mengalami menurut makanya memalami itu gaya nabi jahala yabulah abu yabu 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 talib bingung akhirnya nguri s-s-s-sya Allah yang mengalami lupuk talib makanya ke belajar kusing cerdas dikit makanya subhanallah ulama seringkali ngomong tulung lah baka ngundang biaya kita ngelitikan dikit aja padu dongol kiai wis dundang kiai ngelitikan dikit maunya mau untuk ini di tingkah lakunya bener tak beli maka jaman segini kegawan yang indomie wak maksud di indomie kan instan KB pengennya kan singgelis ya masak beli iang wis langka wong pamayaan jarang kaya-kaya singangi sega kah ya singbetak ngga kukusan kama si anak mari wak tinggal kari colok bengis instan ya ngatengi panganan mong suwe ngemete indok indomie grudok mateng sampai tekan ustad kiai ini instan maning coba mpumondoknya ngendih ngaji ini ngendih kutu ucuk ucuk diundang al-mukarram al-ustad kan aja kan ya kebak ya sing sing doar ya kaya-kaya mah termasuk wak makanya sing citen gula tikia ini sing model maka kula sering pesan sering ya teko mau ngakan tulung lah baka dudum matuan pondok pesantren tulung aja melu-melu kanda hukum islam ruwat dan ternyata terbukti sekian sehingga pondok pesantren semua pondok pesantren itu sesat pah bibit akad la ilaha illallah gaya-gaya kaya wanghiyah kita islam itu harus kembali ke quran kembali ke hadis balikanang bukan siramah maunem bedal maka golongan NU banser anser kongkong balik mengikuti rasulullah itu bukan perkara gampang supaya apa supaya bisa meluan kanjang nabi kok kenapa ya rasul bisa menjadi sebegitu hebat berjuang dari titik nol melu nih bapak tuane bapak tuane ninggal di gawaning mamangnya ya begitu di gawaning mamangnya ternyata kongkong angon wadus meragat angon wadus ngurusi perdagangannya Siti Khadijah mulai bergerak dalam dunia perdagangan menjadi importir eksportir dalam kehidupan perdagangan di tanah Arab pada masa masa itu ya sehingga menikah dengan Siti Khadijah diangkat dari rasul berjuang dari titik nol ya menguang telung ler singantul sampai tekan uang 10 beragat kuun pindah meng Madinah ini pindah meng Madinah bergerak dari rasul yang bergerak ini bergerak wadus akhirnya pindah meng Madinah itu wadus dikongkong ini bergerak Allah laman khususya Allah bergerak dari bangsa ini bergerak ya iya saya belajar Islam yang bergerak ini bergerak dari rasul hijra yang bergerak iya kalau rasul diarani tersesat tanah maning sih ngomong bapanya kanjeng nabi manjing neraka kenapa belajar Islam tapi beli demening kanjang nabi makanya apa maka telusuri sejarah kehidupan rasulullah sallallahu sallam sampai dengan tata penyebaran Islam sampai wilayah negara Endone siap mungkin sejarah ngamper kenapa jadi nerwet karena kitanya malas untuk menelusuri sejarah kehidupan duduk ini pemayahan dan buyut mayahan siap iya 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 ini kau anak kan ngelem dongah kaken siapa bang tuaku? cukup bapak kalau bapak tua baik kita dodok di klasa gomelar di desa pemayahan kerasa bengenek siapa sinbabat jebra lahir kita di alam keneke wis duwe karang wis duwe umah wis anak sawah wis anak tata pengairan pernahkah kamu berpikir siapa kan bapak-bapak bengenek dan pernahkah kamu berterima kasih kepada mereka yang sudah mendirikan desa mayahan namun beli saja kan doraka uribiraki aja nyebut-nyebut tadi anak soleh itu doang nganing orang tua ini maksudnya saja kan yakin ke singkatan ternyata beli bisa matur ke suhun apa ini ke rugusnya Allah yang beli karton sehati-hati emane orang tua sayane orang tua ini kita kan jadi anak-anek-anek begitu jelas begitu nyata pengen kita laras apa si murusi orang tua kita belenak apa si ngawup orang tua laka duit nyaluk yang siapa orang tua berasintok dodolkan dike siapa semuanya kakone semuanya jelasnya semuanya nyatane ternyata kan jadi anak putu ini turung bisa membakti kalau orang tua ini apa maning kalau kustia Allah yang beli karton pelogorong pelogorong ayo iya beli ya kane waya panen kongkong zakat beli kerasane pegel dewek sih ya kustia Allah mada beli melu-melu kaderka ayo beli iya da banyulaka kita sing banyoni pari ini merkentek kita sing oreya kita sing nyebar kita sing tandur iya waya iya kustia Allah mada beli melu-melu kanan bukang sana pari pada kedeku pada duduk di dewek ngaldinan begitu peratak pari ini meratak langsung ngisih tak kosong dikit kosong siapa sih ngeseh ini bukati ngeseh ini dewek carcur carcur ngaldina wak tak iya nih kene Allah merindahkan saya kenapa jasanya Allah SWT sudah terhitung terhitung dalam kehidupan gulaklan banjana ngansame tapi ternyata kang dadi masyumnya meseh ini boro-boro matur kesuhu ning gusti karo menusa kang nyata-nyata bepada kelalin kampen nge makanya apa rasul diiling-iling kelahirannya supaya apa supaya kelingan ning sejarahnya kanjang nabi ning tungtunane kanjang nabi ya hari para nabi ditudunakan para sohabat dilanjutakan misalnya ngawis sawiseh sohabat ning para tabiin sawiseh tabiin 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 ulama salam ulama kholaf sampai tekan ulama indonesia jadi bakat derajat tingkatan makita kia doa santrine kiyahi bakat santrine kiyahi kari nuru tabai aja belaga-belaga mas santrine kiyahi gaya kaya santrine nabi kaya sohabat wiri dan lo lianteng wis meneng yang meneng saja kan para sohabat loh kenapa hari kita mas santrine kiyahi katerga dari sohabat hari sohabat ngawah wiri dan meneng lakasin kerunguh nyambung nyambung ngapa atine padang para karo kanjang nabi pusat waif ini ngiringan orang kita sing karuan wis karo kanjang nabi ini tempatnya aduh karo makae aduh toli wiri dan meneng nyambung boro boro lali ya iya surat nah iya makanya ketika kulaklan banja dengan sami belajar tentang kehidupan yang seperti ini makanya kuduh hati hati-hati jangan terlalu tinggi kamu mengangkat dirimu dalam kehidupan padahal jauh bisa ngajak kuran taro terjemahannya makanya kaya wang iya iya wang kakir-kakir ayo ta'lilan bitma marhabanan bidma padahal jauh bisa kuran taro terjemahan depak perangsaan ini wis bener ya masih aduh maksudnya kalau kamu ingin kembali ke kuran kembali ke hadis tidak ada syarat lain kamu harus mondok mustahil kamu bisa menafsirkan al-quran mustahil kamu bisa menafsirkan hadis loh kenapa karena yang namanya bahasa subhanallah satu kata yang sama ketika diucap dengan ucapan yang berbeda ini durung kanda tulisan ya omongan beda omongannya pada tapi cara ngomongnya beda tempatnya beda waktunya beda si ngomongnya beda maknanya beda ngandel beli contoh aja kan contoh-contoh siapa contohnya disini lagi rame baik kalimat tawhid ya kalimat tawhid ketika kula ngucap wong berbarengan kumpul ngucap kalimat tawhid la ilaha il la ilaha il barengan ngucapin la ilaha il la ilaha il la ilaha il wong lagi apa wong lagi oke oke anak maning si ngucap kalimat gining duhur panggung baringga baitar terus ngomong la ilaha il Allah siapa lagi apa pada beli sing diucap ternyata makna sudah berubah apa maning si ngomong wong wadun laki nyambel anaknya nangis baik laki ini beli toko-toko lu iluh 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 lu iluh lagi apa seru ini kata yang sama ketika penekanan suaranya itu berbeda ternyata makna apa maning nafsi rakan al-qur'an apa maning memahami kitab suci al-qur'an makanya kutu melu waning kanjang syarat kamu bisa mempelajari al-qur'an inggi buni kau melu waning kanjang ternyata beli bisan nafsi rakan contoh alif lammim apa maknanya apa maknanya apa tafsirnya apa maksudnya disini Allah memberitahu betapa lemahnya kita dalam ilmu pengetahuan da'u alif lamim biblif aham apa maning ngamrak aduh-aduh ya kan jelas tapi maknanya apa bujir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati